Anda menyaksikan News Update pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Amanda Cerinta. Pemerintah tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk meningkatkan cadangan energi dalam negeri, diantaranya memberikan insentif percepatan untuk eksplorasi di sektor migas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofian Jalil menjelaskan cadangan energi, terutama minyak dan gas dalam negeri, terus berkurang, sementara kebutuhan makin bertambah. Cadangan minyak Indonesia diperkirakan akan habis dalam waktu 11 hingga 12 tahun ke depan, sementara cadangan gas akan habis dalam waktu 18 tahun ke depan. Karena itu, Sofian mendorong SKK Migas meningkatkan eksplorasi ladang minyak baru maupun eksplorasi minyak yang tertunda. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memberikan insentif dalam percepatan informasi di sektor migas, supaya lebih banyak eksplorasi baru, karena cadangan itu akan bertambah dengan banyak eksplorasi. Selama ini ada keterlambatan, misalnya karena bubarnya BP Migas waktu itu, berganti ASK Migas, kemudian di masa yang lalu ada beberapa kasus, ada masalah lah di Kementerian Energi dan ASK Migas.